Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Dedenrahma channel di depan saya ini ada 2 buah ban yang saya beli dari marketplace toko online ban murah ya dengan harga rentang antara Rp78.000 yang ini ukuran Rp90.000 kita lihat apa sih ban murah itu ini yang saya beli ban murah ini sekitar harga Rp70.000 kalau nggak salah dia bentuknya seperti ini seperti baru memang ban baru menurut saya ini ban apa ini ya ya lumayan lah dengan harga segitu lumayan nah yang kedua saya check out satu lagi ban seperti ini lebih murah dikit sekitar harga Rp55.000 kalau nggak salah oke saya ajak jangan tergiru harga ya guys ternyata setelah datang antara Rp40.000-Rp50.000 saya kira yang datang seperti ini tapi ternyata setelah dibuka dilihat ini ban sodetan guys ban sodetan ban sodetan ini paling di di daerah saya kalau jual itu sekitar harga Rp20.000-Rp25.000 ini di toko online dia harganya hampir Rp50.000 Rp45.000 kalau nggak salah apa berapa ya sekitar hampir Rp50.000 tertipu saya kenapa tertipu soalnya dari tampilan luarnya di toko online itu memanjang memajang profil ban yang seperti ini oke lah kalau ban seperti ini nggak masalah ya menurut saya layak memang memang dia ban nya baru lah walaupun ini ban ban apa ini ya ban full press jadi ban diambil dalamnya aja bukan vulkanisir ya ban full press jadi diambil dalamannya saja terus dilapisi ulang ya kalau buat motor harian sangat layak lah kalau saya dikatakan sangat layak sangat layak sih tidak tapi ya layak kalau menurut saya pakai ya untuk beberapa bulan tapi kalau yang ban seperti ini apalagi ini ban Matic sangat-sangat berbahaya kenapa berbahaya ini ban ini kan artinya sudah gundul tapi dia oleh pengrajinnya itu dibatik ulang seperti ini ya kalau dari unsur safety ya gimana ya ban sudah gundul tapi digurat lagi diiris lagi ya sangat berbahaya kalau menurut saya ini ya kalau dari sisi keselamatan saya tidak menyerankan beli ban seperti ini kalau beli yang minimal ban seperti kalau beli saya sih yang baru sekalian seperti ini ban yang baru yang sudah jelas kualitasnya kembali lagi kalau ban seperti ini saya menyarankan kalau beli yang minimal yang seperti inilah jangan tertipu yang model seperti ini karena dulu saya beli kemarin-kemarin saya beli ban ini karena tergiur oleh foto pemanis profilnya seperti ini ban seperti ini tapi ternyata telah di check out ini setelah saya komplain ternyata dia berkilah itu cuma gambar pemanis gitu sudah lah saya kasih bintang satu sekalian maksudnya menurut saya itu unsur penipuan ya jadi dia tidak tidak jujur dalam dalam berdagang kalau menurut saya kalau misalnya dagangnya ban seperti ini ya tampilannya seperti ini saja disampul di profilnya jangan ban seperti ini yang dijual ban seperti ini yang dibuat foto ban seperti ini gitu ya sudah lah ini anggap saja buat pembelajaran bagi saya udah gitu ke toko-toko online yang saya sarankan kalau jika kita berdagang berdaganglah secara supportive kalau misalnya dagangnya bannya seperti ini ya foto profil seperti ini disertakan ini ban sodetan apa-apa jangan disertakan ban kondisi layak pakai layak pakai ya layak pakai gimana kayak gini gak layak pakai kalau menurut saya gak layak pakai sangat berbahaya gitu sekali lagi kalau kita beli ban hati-hati dalam membeli ban jangan tergiur dengan harga murah apalagi dengan embel-embel cover atau sampul dengan ban yang seperti ini kalau ini bagi saya gak masalah memang ya harga segitu dapet segitu gak masalah memang kualitas juga lumayan untuk dipakai berbebunan lumayan menurut saya tapi kalau yang ini kalau buat dia berdagang sendiri gak masalah foto profil sendiri gambar buat dia dipasang sendiri dijual jual seperti ini gambarnya seperti gak masalah tapi kan dia memakai sampul ban seperti ini yang jadi masalah jadi buat nge-prank pembeli mungkin menurut dia ya kalau pembeli teliti mungkin tapi takutkan pembeli-pembeli yang tidak teliti dia akan tergiur dengan penawaran ternyata setelah dikirim ban sodetan seperti ini entah kalau dijual di daerah saya paling cuman selalu 25 ribu maksud saya saya beli di marketplace sampai 50 ribu dengan kualitas seperti ini ban sodetan ban ukiran oke guys hati-hati dalam membeli ban maksud saya beli yang sesuai dengan spek standar pabrik lah jika lo memang terpaksa tidak ada uang ya boleh memakai ban seperti ini tetap hati-hati kita utamakan keselamatan untuk para penjual kita jika kita menjual jadilah penjual yang supportive jangan penjual yang nge-prank pembeli nge-jual ini foto profilnya ban seperti ini gitu ya sportif aja kita jual ban seperti ini jual-jual ban seperti ini jangan memakai foto profil ban baru apa ban yang mahal gitu jangan lah takutkan kan banyak pembeli-pembeli yang awam yang tidak mengerti deskripsinya gitu ya untuk layak pakai sih layak pakai untuk beberapa hari beberapa bulan jarang dipakai buat nikang-nikung miring-miring tapi tetap menurut saya nggak nggak septil hanya buat sementara ukurannya hanya untuk paling untuk yang kepepet-kepepet saja ini kalau buat harian saya nggak ini menurut saya ya saya nggak merekomendasi ban yang seperti ini oke guys sekian dari saya yang memukah bermanfaat maaf bila ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati